Dinas Pemadam Kebakaran Pemkap Mukomuko tahun 2024 ini sudah menyiapkan anggaran lebih kurang 70 juta untuk bantuan memperbaiki dan membuat jaringan instalasi listrik di rumah warga yang tidak mampu. Program ini dibuat berdasarkan laporan yang masuk ke pemerintah daerah terkait dengan banyaknya kejadian musibah kebakaran yang menimpa rumah warga yang disebabkan oleh buruknya instalasi listrik. Disampaikan Ramdhani selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Mukomuko saat ini pihaknya sudah menyusun perencanaan terkait dengan pemberian bantuan tersebut. Bantuan tersebut harus tepat sasaran serta tidak menyalahi aturan untuk penerimanya. Ditambahkan Ramdhani sejauh ini pihaknya juga sedang menunggu SK Bupati yang nantinya akan memuat kriteria masyarakat yang dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan. Pihak dinas juga tetap berkoordinasi dengan stakeholder lainnya agar pelaksanaan pemberian bantuan ini tidak ada masalah di kemudian harinya. Sesuai dengan arahan Pak Bupati, program itu saat ini tetap ada dianggara. Cuma kita butuh proses dan tahapan ini. Artinya begini, kita tidak mau itu nanti bermasalah setelah kita berlaksanakan di sana kemudian ini. Makanya kami sekarang itu menyiapkan proses tahapannya pertama sambil pendataan. Nah kita akan menyusun draft SK Bupati dulu untuk proses SK Bupati ini. Rinko Dwi Septio, RBTV melaporkan.